Intro Media Amerika Serikat Soroti Timnas Indonesia dikualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, dulu terbawa, kini hampir jadi Raja ASEAN, media Amerika Serikat, ESPN, menyoroti kiprah Timnas Indonesia dikualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. ESPN menyebut Timnas Indonesia yang dikualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia menjadi bulan-bulanan, kini tampil menggila di ajang yang sama, bahkan paling mencolok ketimbang Wakil Asia Tenggara, ASEAN, lain. Pada selasa 26 Maret 2024 malam WIB hingga Rabu 27 Maret 2024 dini hari WIB, sebanyak tujuh Wakil Asia Tenggara mentas di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, hasilnya, hanya Timnas Indonesia yang meraih kemenangan. Timnas Indonesia secara luar biasa menang 3-0 di kandang Wakil ASEAN lain. Timnas Vietnam, di match day keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, sementara itu, Thailand dihajar Korea Selatan 0-3, Malaysia di permalukan Oman 0-2 di kandang sendiri, Filipina ditelanjang Irak 0-5, Myanmar di sikat Suriah 0-7 dan Singapura di cabik-cabik Cina 1-4. Raihan positif yang didapat Timnas Indonesia pun berefek kepada posisi mereka di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Setelah melalui 4 pertandingan, Timnas Indonesia duduk di posisi 2 dengan raihan 7 angka, unggul 4 poin dari Vietnam di tempat ketiga dan unggul 6 poin dari Filipina di posisi juru kunci. Timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 3 poin dari 2 laga sisa saat menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina. 11 Juni 2024, untuk menyegel tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan melaju keputaran final Piala Asia 2027. Hasil ini berbanding terbalik dengan raihan Timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Saat itu dari 10 pertandingan yang dijalani di grup G babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia hanya mendapatkan 1 poin. Alhasil, Timnas Indonesia hanya menempati posisi juru kunci. Timnas Indonesia kalah bersaing dengan Uni Emirat Arab dan tiga negara ASEAN lain yakni Vietnam, Malaysia, dan Thailand, Saat sebagian besar wakil Asia Tenggara mengalami kekalahan pada Selasa, Timnas Indonesia meraih kemenangan krusial. Indonesia yang pada edisi sebelumnya menempati posisi terbawah setelah hanya mengemas 1 angka dari 10 pertandingan, kini berpeluang lolos ke babak selanjutnya, tulis ESPN, Jumat, 28 Maret 2024. Indonesia memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebelum mereka dapat mengklaim sebagai tim terkuat di kawasan ini, Asia Tenggara. Satu hal yang pasti, Indonesia menjadi wakil Asia Tenggara terkuat yang berpeluang lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tutup ESPN. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI menargetkan proses naturalisasi Martin Paes akan rampung pada Juni 2024 mendatang, sehingga Martin Paes dapat membela Timnas Indonesia pada dua laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebelumnya, keeper FC Dallas itu telah melakukan pertemuan secara zoom dengan anggota DPR bersama Tom Haye dan Ragnar Orat Manggoen, sayangnya, Martin Paes saat itu belum bisa mengikuti proses sumpah WNI bersama Tom Haye dan Ragnar. Orat Manggoen, Martin Paes masih ada kendala tentang regulasi FIFA yang mengatur soal perpindahan federasi, tapi, Martin Paes sebelumnya tercatat pernah membela Belanda U21 dalam pertandingan kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Kala itu, Martin Paes sudah berusia 22 tahun. Hal tersebut masih menjadi kendala FIFA untuk mengizinkan Paes berpindah federasi, namun kini pecinta sepak bola Indonesia bisa bernapas lega. Sebab, PSSI menargetkan proses naturalisasi Martin Paes akan selesai pada bulan Juni 2024 mendatang, diharapkan bulan Juni 2024 bisa mainlah, ucap anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI. Endri Erawan dikutip dari Bola Sport, Jumat, 29 Maret 2024. Kan kami masih nunggu Martin Paes juga kan, ujar Endri Erawan, Paes kan belum resmikan, karena masih ada masalah di cas, pengadilan arbitra seolahraga, tutupnya.